Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Ciparok Citi Di video sebelumnya, saya sudah memberikan yaitu cara kita mengatasi akun facebook yang lupa kata sandi Dan nomor telpon sudah tidak aktif atau email pun sudah tidak mengingatnya Tetapi di kolom komentar masih banyak juga yang bertanya saya belum punya KTP atau identitas lain Oke, disini saya akan berbagi tutorial cara mengaktifkan akun facebook yang telah diaktifkan Tetapi di video ini ada sedikit tutorial yaitu bagaimana cara kita edit KTP atau identitas untuk memverifikasi facebook kalian Oke, langsung saja ke videonya Oke guys, langsung saja ke videonya Disini saya menggunakan aplikasi google chrome Jadi jika kalian menggunakan aplikasi apa saja yang biasa kalian pakai Oke, silakan kalian ikuti langkah-langkah selanjutnya Disini langsung saja masuk ke facebook Atau kalian juga bisa ketik saja facebook.com Lalu disini kalian masukkan saja email dan kata sandi facebook kalian Jika kalian menggunakan nomor, kalian tinggal tulis saja nomor Jika kalian pakai email, silakan tulis dengan email yang benar Langsung saja disini klik saja masuk Ya, ini akun saya yang telah di nonaktifkan Lalu disini kalian klik saja go to help center Lalu kalian scroll saja ke bawah Disini kalian bisa baca-baca terlebih dahulu Mengapa akun saya di nonaktifkan Disini pihak facebook sudah menjelaskan Lalu disini kalian klik saja Yang gunakan formulir ini untuk meminta peninjauan Lalu klik saja Lalu disini kalian kulir saja ke bawah Scroll ke bawah lagi Disini kalian bisa baca-baca Langsung saja disini kalian cantumkan saja Nama lengkap sesuai facebook kalian Jadi jika kalian disini lupa nama facebook kalian Atau lain-lainnya Insya Allah nanti akan saya kasih video tutorialnya Cara mengetahui nama tanggal akhir facebook yang di nonaktifkan Lalu disini kalian tulis saja nama sesuai facebook kalian Lalu disini kalian masukkan saja file nya Yaitu biasanya menggunakan KTP Atau juga ida tintas lainnya Seperti sim Paspor Dan lain-lain Oke dan ini PTP nya Lalu kalian masukkan saja Jika sudah seperti ini Kalian klik saja kirim Terima kasih telah menghubungi facebook Mungkin kami akan menghubungi anda Jika memerlukan informasi lebih lanjut Jadi disini kalian tinggal menunggu 24 jam Jika dengan cara ini kalian masih gagal Kalian bisa cek di deskripsi Lalu kalian klik saja link-link yang sudah saya sediakan Dan jika di link tersebut ada informasi tambahan Seperti info atau keterangan Kenapa aku di nonaktifkan Disitu tinggal salin saja Kata-katanya Lalu kalian tinggal kirim saja Jadi disini Buat kalian semuanya Yang belum mempunyai ida tintas KTP Sepertinya Banyak pertanyaan di video yang ini Kalian simak saja langsung Disini Untuk langkah pertama Kalian harus menggunakan aplikasi BigSai Pro Lalu disini Kalian klik saja Get picture nya Seperti ini Lalu kalian klik saja KTP Biasanya KTP yang ada di Google ya teman-teman Kalian tinggal hapus nama dan tanggal lahirnya Oke ini foto saya sensor Jika sudah seperti ini Kalian klik saja Ada efek Lalu insert picture Lalu kalian disini potong saja Lalu 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 disini kalian di zoom Atau di perbesar Nah disini Lalu kalian Tutupkan Nama dan tanggal lahir KTP Yang kalian download Jika sudah seperti ini Sudah pas Lalu kalian cek list Lalu disini Cek list lagi Lalu disini Kalian klik saja Stiker Lalu Taddle Lalu disini Kalian Tuliskan saja Nama Sesuai Di Facebook Kalian Dan ini Hanya contoh Lalu disini Kalian Fontnya Biasanya Menggunakan Saint Ferit Ball Lalu Keser Kalian Cari Seperti Yang ini Lalu Cek list Lalu disini Kalian Turunkan saja Lalu Kalian Di zoom Kembali Dan Lalu Kalian Arahkan Dan Dipaskan Jika sudah Seperti ini Kalian Klik saja Untuk Mengisi Tanggal Lahir Yang Sesuai Facebook Kalian Seperti Tadi Lalu Kalian Disini Klik saja Tanggal Lahir Dan Ini Hanya Sebatas Contoh Ya Teman Teman Lalu Check list Oke Jika kalian Sini Sudah Rapi Dan Sudah Kalian Pas Disini Kalian Bisa Tambahkan Efek Agak Blur Sedikit Juga Tidak Masalah Ya Teman Teman Oke Cementanya Seperti Ini Tapi Saya Sarankan Buat Kalian Mohon Jangan Salah Gunakan Atau Untuk Penipuan Oke Oke Teman Teman Disini Cara Buat Edit KTP Atau Ide Tentas Untuk Facebook Ya Kalian Oke Disini Tutorialnya Cara Mengeditan Buat Ide Tentas Kalian Lalu Kita Kembali Aja Ke Tab Yang Tadi Jika Sudah Seperti Ini Menunggu 24 Jam Tetapi Belum Ada Hasilnya Atau Jawaban Dari Facebook Belum Ternyata Belum Bisa Diaktifkan Kembali Lalu Kalian Disini Klik Aja Titik 3 Lalu Disini Kalian Story Jika Sudah Seperti Ini Kalian Disini Hapus Penjelajahan Hapus Data Penjelajahan Oke Disini Langsung Hapus Data Oke Jika Sudah Seperti Ini Kalian Masuk Aja Ke Deskripsi Video Ini Lalu Kalian Tinggal Klik Aja Untuk Link Berikutnya Kalian Bisa Coba Satu Per Satu Semoga Facebook Kalian Bisa Kembali Lagi Dan Semoga Video Ini Juga Bermanfaat Buat Kalian Semuanya Dan Jangan Lupa Subscribe Dan Like Video Ini Jika Kalian Menyukai Dan Berkomentar Jika Kalian Ingin Pertanyakan Dan Jangan Lupa Share Ke Teman Teman Kalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak